Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya tadi pagi, saya akan mencoba menjelaskan ulang penjelasan saya yang saya sampaikan di forum Senat di kampus saya di ITB yang kebetulan kemarin menerima tamu rombongan Senat dari UI. Jadi pada kesempatan yang sama saya menjelaskan sekaligus kedua institusi. Jadi karena acara bersifat tertutup, jadi saya merekam di luar forum dan saya jelaskan ulang apa yang sudah saya sampaikan. Slidenya sebenarnya terdiri dari hanya satu slide, link-nya akan saya sampaikan di keterangan. Nah yang saya jelaskan kemarin pada dasarnya adalah gambar ini. Jadi gambar ini adalah gambar yang saya jelaskan kemarin. Jadi yang pertama adalah bahwa mayoritas riset kita itu saat ini kan dibiayai oleh dana masyarakat ya, dari dana negara. Nah apa yang terjadi? keutamaannya berubah dari untuk masyarakat pada umumnya, begitu menjadi hanya untuk prestise. Kenapa ini saya bisa sampaikan? Karena seringkali, eh bukan seringkali, biasanya dan sampai hari ini dari sisi regulasi, yang dituntut oleh Kemristek Dikti adalah makalah yang dimuat pada jurnal-jurnal dengan spesifikasi tertentu. Nah spesifikasi-spesifikasi itu kemudian diperingkat, kemudian menghasilkan ranking, pemeringkatan. Nah di sisi lain, dari sisi individual juga yang dilihat hanya itu. Jadi ini yang kemudian menjadi masalah. Dari dana masyarakat, kemudian hasilnya itu semata-mata untuk prestis. Apakah individu, apakah institusi, bahkan sekarang ke negara. Walaupun sebenarnya prestise di tingkat negara itu tidak bisa dilihat secara langsung juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, seandainya kita punya puzzle, yang menjadi penting itu sekarang adalah siapa yang melihat gambar mobil ini. Bukan gambar mobilnya terlihat, tapi siapa yang melihat. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya kepingan puzzlenya ada 1, 2, 3, 4, kurang 2, kita tidak bisa bilang bahwa gambar ini adalah gambar mobil secara lengkap. Nah, orang yang punya 1, 2, 3, 4 kepingan ini cenderung untuk menyimpan hasil penelitiannya atau menyimpan kepingannya ini. Sampai suatu saat mungkin dia akan menemukan 2 keping yang masih tersisa. Nah, waktu untuk menelaah atau menghasilkan gambar puzzle ini itu bisa bertahun-tahun. Karena ditambah lagi dengan komponen berikutnya, yaitu komponen jurnal tadi yang menentukan hajat hidup orang banyak. Kalau tidak disampaikan di jurnal dan tidak terbit, maka gambar mobil ini sampai kapanpun tidak akan terlihat gambarnya. Orang tidak akan tahu bahwa ada gambar mobil dan orang tidak akan tahu siapa orang-orang yang bekerja untuk dapat mengungkap gambar mobil ini sebelum terbit di jurnal. Nah, itu menurut saya dan banyak orang yang bergerak di promosi sains terbuka adalah pendapat usang. Kenapa pendapat usang? Ya, berawal dari sini tadi. Kita punya dana, terus kok kemudian informasi itu ditahan-tahan begitu ya. Dengan sadar. Kemudian ujung-ujungnya adalah dimuat di jurnal, ujung-ujungnya kemudian untuk dikomersialkan lagi pada tahap berikutnya. Jadi itu adalah pandangan usang. Jadi pendapat kami adalah kepingan puzzle ini ya segera saja disampaikan kepada masyarakat, kepada peneliti lain, siapa tahu kalau ada yang punya dua, maka dia bisa melengkapi begitu. Jadi sains itu berkembang dengan lebih pesat dan lebih cepat begitu ya. Nah, bagaimana agar ini bisa terjadi? Jawabannya adalah salah satunya green open access. Jadi green open access itu adalah modus akses terbuka, modus open access yang mengutamakan kemandirian. Dan sekarang ini sudah banyak tersedia infrastruktur berupa repository, baik repository kampus maupun repository terbuka untuk publik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga nirlaba yang bisa digunakan sebenarnya. Jadi itu green open access. Nah, pengarsipan secara mandiri. Nah, apakah itu melawan dengan aturan-aturan yang sekarang ada? Saya bisa bilang tidak. Tidak. Kenapa? Karena aturan-aturan internasional terkait dengan publikasi jurnal, kemudian masalah pengarsipan mandiri, atau lebih beken dengan istilah self-archiving policy, para jurnal dan penerbit-penerbit yang besar itu tidak menganggap pengunggahan materi riset secara terbuka di media online. Sebelum materi riset itu dikirimkan menjadi manuskrip ke suatu jurnal, itu tidak dianggap sebagai duplikasi. Bahkan ya tidak dianggap sebagai plagiarism. Plagiarism dari mananya? Tidak ada. Oh, itu dua dokumen yang sama dan saling berkaitan. Dan itu sudah di-declare, sebaiknya di-declare pada saat manuskrip dikirimkan ke jurnal. Bahwa manuskrip ini berasal dari riset tertentu yang kemudian sebagian atau seluruhnya sudah diunggah sebagai misalnya preprint di repository terbuka dengan tautan ini. Nah, itu akan lebih baik dan itu juga dihimbau oleh penerbit-penerbit jurnal, penerbit-penerbit besar. Jadi tidak ada masalah lagi sebenarnya dengan regulasi. Nah, masalah berikutnya regulasi Indonesia. Nah, regulasi Indonesia sendiri dalam hal ini adalah anjani. Mungkin perlu sedikit diluruskan ya, bahwa prinsip-prinsip ini, fairness ya, findability, accessibility, interoperability, dan reusability ini hanya bisa didapatkan kalau material itu di-upload secara utuh dan dapat di-text-mine, ya kan, text-mineable, dan bisa dilakukan analisis terhadap text-nya kalau repository-nya terbuka dan yang di-upload adalah material lengkap pada format yang paling dasar ya, jadi jangan PDF. Nah, jadi apa namanya, untuk policy etika sendiri itu harus harus di-review kembali, begitu, kalau memang secara eksplisit melarang itu. Tapi, saya sendiri sudah sudah melakukan telah asingkat, begitu ya, dan sudah saya berikan catatan, ada juga blog post-nya, ada di lembar deskripsi di bawah, bahwa Anjani sendiri tidak pernah menuliskan secara eksplisit bahwa material itu sebelum dikirim ke jurnal tidak boleh di-upload ke tempat lain. Sebenarnya tidak ada tulisan itu. Yang tertulis di situ adalah publikasi, dipublikasikan di media yang lain. Nah, itu yang menurut saya tidak bisa diartikan sebagai meng-upload data riset kepada ke repository terbuka, begitu, secara lengkap itu tidak bisa diartikan seperti itu, dan orang tidak bisa mengartikan itu juga, menginterpretasikan itu juga. Kalau memang ingin bilang seperti itu, ya tulis, yang mana kemudian pasti akan saya berikan kritikan juga, begitu ya. Nah, jadi yang secara norma ya, kebijakan, saya yakin di UI juga tidak ada, di ITB juga belum ada, bahwa normanya adalah pengetahuan adalah barang publik, tidak sama dengan barang privat. jangan guna, jangan dibuat pengetahuan itu menjadi barang privat, menjadi barang seolah-olah barang pribadi, seperti urusan ini tadi, tidak bisa. Kita itu hanya mengambil sedikit benefit dari ilmu pengetahuan untuk naik pangkat, atau insentif, itu saja. Selebihnya itu adalah mirip publik. ya, jadi, kurang lebih seperti itu, dan tujuan akhir dari kegiatan ini di ITB, yang mana memang belum ada regulasi yang menaungi itu, di ITB juga, ini masih kegiatan yang bersifat grassroots, jadi, tujuan akhir kami adalah demokratisasi pengetahuan. Jadi, bagaimana agar pengetahuan itu sepanjang itu diambil dari dana publik, itu bisa tersebar dengan merata dan dengan cepat kepada orang-orang yang berkepentingan, gitu ya, dalam hal ini masyarakat. Dan masyarakat ini juga bisa diartikan luas, bahwa masyarakat itu masyarakat awam dan juga bisa juga masyarakat peneliti, begitu. Jadi, kalau hasil riset kita secepat mungkin bisa dicari orang, bisa diakses, bisa dioperasikan, dan bisa digunakan ulang, maka percayalah hasil kerja kita itu tidak akan sia-sia dan orang akan menggunakannya, begitu ya. Dan di sistem internasional sendiri, di sistem metadata itu juga memungkinkan orang menyitir repository-repository yang berisi data-data riset ini, begitu. Apapun itu bisa data riset, bisa analisisnya, bisa preprint, itu semuanya sudah bisa disitir secara langsung. Jadi, ini juga sekaligus mengajarkan bahwa orang itu harus kritis, mau pacaannya itu sudah terbit di jurnal atau dimanapun, itu tetap harus kritis, dan jangan hanya melihat jurnalnya, tapi juga lihat makalahnya. Jadi, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan, bentis harinya kemarin, memang tidak lama, dan kami hanya dikasih waktu sedikit dan itu pun di bagian akhir, tidak ada masalah, yang penting pesan sudah sampai, gambar ini juga sudah saya sediakan secara online, nanti bisa di-download. terima kasih, mudah-mudahan ini dapat membina, dapat membangun kembali pemahaman tentang pengarsipan mandiri ini, bahwa itu tidak berlawanan dengan aturan-aturan etika yang sekarang ada, jadi tidak akan merugikan pribadi, kepentingan pribadi, institusi, maupun negara, sebenarnya malah justru diuntungkan. demikian, selamat pagi, nama saya Erwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.